Pemprov DKI berencana memberikan layanan gratis Transjakarta kepada buruh. Sebagai pilot proyek, 70 ribu buruh di kawasan industri Pulau Gadung akan dijadikan pionir program ini. Dari informasi yang diperoleh Berita Jakarta TV, Jumat 22 April 2016, program ini berjalan jika pembayaran gaji para buruh melalui Bank DKI. Dengan demikian, para buruh wajib memiliki rekening Bank DKI. Terkait program ini, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bank DKI, dan Transjakarta sedang melakukan koordinasi dan proses pendataan buruh yang mau masuk ke Bank DKI. Sehingga Juli mendatang ditargetkan, verifikasi data sudah terkumpul. Langkah ini dilakukan Pemprov DKI untuk memperingan para buruh terkait transportasi para buruh. Mereka seluruhnya akan menaiki Transjakarta tanpa dikenakan biaya alias gratis, serta program ini bersifat permanen. Berikutnya, yaitu bagi buruh gajinya yang masuk ke Bank DKI, tentunya nanti ini kerjasama dengan Transjakarta dan Bank DKI. Ini sedang di proses kerjasama, tentunya juga akan didatang dulu nanti berapa buruh yang termasuk ke Bank DKI. Mudah-mudahan Juni, iya tahun ini, sekarang ini sedang dibahas. Kisaran data buruh yang termasuk ke Bank DKI itu? Belum, ini kan baru didata sebagai proyek, apa, pilot proyek ini di kawasan musim Pulau Gadung, dia kan sudah dilalui Transjakarta. Kisarannya di Pulau Gadung itu sekitar 7.000 dan 1.000.000 di situ, 7.000.000. Ya, saya kira ini tentunya bagi buku, ini kan juga untuk merung-meringan beban mereka. Tentunya nanti kita lihat kan, karena kemarin kita berusaha-usaha yang dirawasan Pulau Gadung. Kan boros waktu dulu, APN gitu. Itu gratis gak sih nomor Gustras Jakarta? Gratis. Gratis, iya, gratis, iya, gratis. Daya tarifnya itu ya? Iya, iya, gratis. Itu permanen? Apa hanya program sementara maksudnya? Permanen? Permanen. Apa hanya setahun-setahun? Dari Jakarta, Adi Alfian memberitakan.